Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kebun Tani Semoga yang menonton channel Kebun Tani Tetap diberi kesehatan Dipanjangkan umurnya Dan dilimpahkan dalam rejekinya Di sini Kebun Tani akan menjelaskan Yaitu pupuk NPK 161616 Pupuk NPK dari Pak Tani Nah ini Ada Kandungannya yaitu nitrat 7% B90 ppm Zn 60 ppm Cu 60 ppm Dan Mn 55 ppm Nah NPK 1616 Yaitu dari Rusia ini Memiliki Unsur hara Memiliki unsur hara yaitu Ini Nitrogen 16% Pospat 16% Dan Magnesium 1% Kalsium 5,15% Dan ada Sulfur 0,09% Dan juga banyak sekali kandungannya Ada nitrat 7% Barun 90 ppm Zin Atau Zn 60 ppm Chopper 60 ppm Dan Magan 55 ppm Untuk cara Aplikasinya Atau cara Menggunakannya ini Dengan cara Ditimbun tanah Itu juga bisa Ada tiga cara Dan disebarkan Ke permukaan tanah Juga bisa Satu lagi Dengan cara Dilarutkan dalam air Terlebih Dahulu Lalu Disiramkan ke tanah Untuk Ketanaman Ini Bisa dilarutkan Bisa ditaburkan Bisa ditimbun Dalam tanah Dan ini ada Keunggulan-keunggulannya Satu Mengandung unsur hara Seimbang Ada Nitrogen N Pospat Dan Kalium Dilengkapi Magnesium Dan CaO Nah ini Banyak sekali Sangat bagus sekali Dan Yang kedua Mengandung N Nitrat 7% Sehingga Cepat diserap Oleh Tanaman Tanaman Nah ini Sehingga Sangat cepat Diserap oleh Tanaman Nah ini Sangat bagus sekali Tanaman Dan tanaman Dan tanaman Cepat sekali Pertumbuhannya Dengan pupuk ini Bisa Mempercepat Pertumbuhan Nah yang ketiga Sangat mudah Larut Dalam air Ini cepat sekali Larut Sangat mudah Larut Sehingga Memacu Pertumbuhan Tanaman Pada Vket Tatip Yaitu Unsur hara tersebut Juga Memaksimalkan Pertumbuhan Generatif Sesuai Kebutuhan Tanaman Yaitu Pada Fase Pembungaan Maupun Pembuahan Dan Pengisian Buah Nah ini Sangat Banyak sekali Gunaannya Bisa digunakan Untuk Memupuk Berbagai macam Tanaman Yaitu Baik tanaman Pangan Seperti Padi Dan Jagung Ertikultura Sayuran Buah-buahan Bunga Palawija Serta Tanaman Perkebunan Lainnya Dan ini Ada anjuran Pemupukan Pada Tanaman Cabai 25 gram Per pohon Semangka Atau melon 25 gram Per pohon Tomat 25 gram Per pohon Kubis 15 gram Per pohon Sawi 150 Kilogram Per hektare Sawit Sawit Juga Kacang panjang 250 gram Per hektare Kentang 500 Kilogram Per hektare Bawang merah 300 Kilogram Per hektare Kelapa Sawit 1,5 kaki Per pohon Per aplikasi 3-4 kali Pemupukan Pertahun Kelapa Sawit Kelapa Sawit TBM Kelapa Sawit TM Ini Untuk pupuk Susulan 5 sendok Makan NPK 1,6 1,6 1,6 1,6 Dan 2 sendok Makan Ultradap Larutkan Dalam 10 liter Air Dan Dikocok Dikocorkan Lalu Dikocorkan Untuk 50 Tanaman Untuk 50 Tanaman Untuk 10 Liter Itu 5 sendok Dan Fase Generatif Itu 5 sendok Makan NPK 16 16 Dan 2 sendok Makan MKP Pak Tani Larutkan Dalam 10 liter Air Lalu Dikocorkan Untuk 50 Tanaman Untuk Tanaman Capi Semangka Tomat Kubis Sawi Kacang Panjang Nah ini Sekitar 10 liter Untuk 50 Tanaman Nah Karena NPK 16 16 Ini Dari Pak Tani Sudah Terbukti Sudah Terbukti Ampuh Nah Ini Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Channel Kabuntani Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by